Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Dopan. Hari ini kita mau jalan-jalan yang mau herping. Teman-teman nggak sendiri. Ini kemarin udah janjian sama salah satu kawan saya. Ini kita lagi menusuk rumahnya nih. Let's go. Ini kita di rumahnya Mbah Kueng. Ini kemarin udah janjian kita mau herping sama beliau. Yuk, kemarin lagi. Lu nggak, pergi. Oh, sebetulnya. Sebetulnya, apa apa mas? Ini nggak jelas nih, kemarin udah janjian. Jangan jam 9 ya. Ini kita lagi lebih. Nggak tadi kan baru ditelepon. Katanya ada ular di sebelah tempat itu. Situ kok. Dapat rumah. Orang kebetulan sama orang. Berarti lahir rescue. Iya, mas Bayu ini besok tanggal 5 mau nikah dia. 5 Agustus ya. Iya, 5 Agustus. Semoga percayaan dengan lancar. Oh, pertama kali ini. Memblog sama Karman ini, Mas Dopan Junior. Ini Karman ini, Mbah Kueng. Kita tunggu aja sini ya, berarti ya. Iya, mau pinara-pinara dulu. Ngopi ya, ngopi. Ngopi juga, Mas. Ngopi juga, Mas. Iya, siap. Ini kita sambil tunggu Mbah Kueng. Kita ngopi dulu. Banyak, Wih. Ini tuan rumah kurang aja. Maksudnya tamu kan nggak ngopi juga. Tidak apa-apa lagi. 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 Kameranya gagalnya, Mas. Wih, kameranya gagalnya sih. Kameranya kesal-kesal. Kameranya panggup. Mampu-mampu. Tak apa-apa lagi. Itu gue, gue. Saya rasa action. Gimana rencana kita yang kemarin? Katanya mau ngacak airping. Ya, kebetulan ini kan, Gini, manaku kan barusan. Barusan tadi di Bell. Betemu sikit. Copot lah. Kalung Papa weh. Aku di Bell. di agak jauh di sini sih apapunnya ada ada kobra cuman kobra-kobra-kobra nggak tahu katanya katanya gede ya tadi tak lacak sama aku agak-agak susah juga sih jadi aku sementara nunggu bandut kita jalan bareng apa-apa sekarang ya sekarang boleh jadi ini kebetulan ada laporan dari warga ya ada ular kobra tapi nggak tahu jenisnya apa ini belum ketemu ini mau kita cari yang ngomong-ngomongnya ketemu nanti semoga ketemu sih karman nanti man 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 munajer lu kamerasi siap naman Oke bahwa ya sambil-sambil baru apa karman nyambah goreng siap-siap ini kita pos dulu aja ya Oke ngopi sih ngopi-ngopi saya rasa nggak jauh sih masalahnya masih di pinggir rumah-pinggir itu tapi lokasi ini cuman tetap ini atau kita agak jauh pakai masalahnya nanti enggak enggak di sini pakai bandut ya metak apa ya Oh ya sudah beneran berarti ngomong-ngomong maka enggak ngomong-ngomongnya saya pembentuk keku-ngomongnya kita kosing mau kabar becak ayah sisa Pak Cidoli dia mau kan masih kita nunggu beliau siap-siap siap oke saya tadi tahu lokasinya siap langsung langsung ocewakan aja di situ cuma beberapa anubang siap go 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 dimana nih Pak ini gak tau sih supra supra udah bisa nyong rempong oke teman-teman jadi kita nyampe lokasi kita nyampe lokasi dan motor kita taruh jawa kan tadi nah itu kan ada rumah itu rumah penduduk ini motor gak bisa naik ke sini dan ini tawasannya lumayan lumayan tapi lokasinya di pohon-pohon bambu sini kobra apa-apa kan cenderungnya di di ini ini bagusnya curiga kalau ini ada kacenya masalah babu ini lebat banget kalau untuk habitat king cobra ataupun cobra itu kebanyakan juga di tanutan bambu seperti ini ya kita cari langsung mau menyebar apa gimana manut jadi tiga tim masuk dunia bertiga langsung sebar di dalam pengatur kayak koster tergiatan terus tergiatan jatuan itu kan penduduk di kembang itu penduduk disitu ada parit kecil di situ oh jadi bahwa ini ada parit ada parit kecil jadi keuangan air dari air biar menghemat waktu kalau misalnya kita berbentara gimana kalau ada yang nemu terlihat terlalu jauh kamu yang gimana kamu kamu di sisi kalian aja ini kita berpencar sama timnya mbah goreng ya tapi informasinya juga saya nggak begitu jelas informasinya tuh ularnya ular apa terus di bagian posisi yang mana cuman katanya di pohon di hutan bambu sekitar sini tapi hati-hati soya oke di hutan bambu di hutan bambu di hutan bambu di hutan bambu di sini silahkan kamu ini singkobrenya bisa dipangani sama mbah bantut sama goreng ya lihat semua ini mundur-mahir Hai lagi coba kita lupa sama mbah goreng ya sama bantut kita lihat aja di sini nanti aja lah nanti kalau udah nangkep baru ngomong biar-biar kita enak orang-orang ke tempat kamu oke oke ngabur-ngabur Iya eh hai 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 ini adalah kobra atau opiopagusana ya salah satu ini jenis ular berbisa paling panjang di dunia masuk dalam 10 ular paling mematikan di dunia ini masuk top 10 ini ukuran lebih gede ini ukuran maksimal bisa sampai berapa meter sekitar enam sampai tujuh meter ini paling dua meter ya lebih dua meter sampai dua setengah meter dan ini kader bisanya gimana nih kamu yang lebih detail dong anak reptil yang keras yang lihat kaca pucat jadi gini mbak pucatnya tuh bukan bergara-gara kacenya tadi waktu disini kan sempet loh tadi kalau misalnya mbak mbak bantut ketotol kan terlalu cukup coi jadi ular ini nih kobra ini ini masuk ke dalam dan family elapidae jadi di keluarga ular yang berbisa itu ada dua elapit sama piper iya 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 piper itu tarinya yang bisa dilipat kalau ini tarinya bisa dilipat Oke untuk bisa itu kalau sekali dikit bisa membunuh sekitar 10-10 orang dewasa laki-laki ya atau satu ekor gajah ini bisa ya ini bener-bener raja jadi iya sih ini tarinya cuman gede-gede enggak coba mau dilihat coba lihat coba kita bisa bisa detailkan tarinya tapi bismillahirrahmanirrahim nah temen-temen bisa lihat kan ini tarinya ada di depan untuk jenis elapit jenis cobra ataupun king cobra itu tarinya ada di depan nah itu sekali gigit kalau untuk manusia sangat fatal ini salah satu jenis ular yang sangat saya hormati ya ini adalah raja yang sebenarnya di dunia ya ini raja ular coba mikir coba tadi dulangin lagi bahasa inggris woi raihson aku sarapan nganu telo mbak sok-sok-sokan kamu pakai bahasa inggris i think freddu eh forever kita lepas aja tadi kasihan jadi oh iya untuk untuk temen-temen pesen ya pesen pesen diri saya pribadi dan mbak Goweng untuk temen-temen yang eh nggak punya pengalaman dan tidak mempunyai ilmu tentang ular ini itu jangan sekali-kali mencoba menangkap ular ini di alam liar jadi mending jauhin aja lah kalau ketemu lari nih tetapi olah petularan gue emosi yang timpul maiku loh tetepan godong melu-melu goeng emosinya tetap apa kisih ngobat berarti buka buka kutik kutik ini melu-melu emosinya duur tansinya duur padahal bisa gering tansinya duur nggak bagus lupan salah sarapan iwan salah sarapan jadi gini ya temen-temen kalau temen-temen nggak punya basic pengalaman sama ilmu tentang ular ini itu jangan sekali-kali lah apa bermain sama ular disini-sini ini karena bisa berakibat sangat fatal di Indonesia itu banyak sekali kasus kematian karena kisih tanulak ini ya dan sebagian besar itu karena kesalahan sendiri freehandle freehandle tanpa dasar ilmu dan pengalaman ketotol mati nah untuk anti-venin mbak kan belum kita bahas tadi kan untuk anti-venin itu terproduksi di Indonesia nah sementara ini kita masih impor dari Thailand ya Thailand betul untuk anti-veninnya ini kita masih impor dari Thailand dan harganya juga cukup lumayan tuh lumayan lumayan mahal lah itu sekitar 30-50 juta itu per ampul perampul disini berapa milih sih biasanya sih man kurang tahu juga sih cuman kalau untuk perawatan misalnya gitu tuh butuhnya lebih dari satu ampul mbak ya jelas lah bisa lima sampai sepuluh bisa tergantung nanti kadar bisa yang disuntikkan dia kan ya bener sekali jadi untuk teman-teman kalau yang pelihara ular ini itu siap-siap juga untuk tabungan ya tabungan emasinya kalau seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan itu paling enggak minimal kita udah punya pendanaan untuk diri kita sendiri siap jadi siapkan lubang kayak gitu kan siapkan kawin kafan ya ini masih agak-agak kenceng megangnya tuh hisingnya juga jadi bahaya-bahaya ini ini kan masih di atas rumah yang punya rumah malah malah takut Doli 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 malah takut malah jauh banget disana man jadi memang berhubung ini eh ini dekat rumah banget kan iya jadi ini soalnya emang juga pekarangan rumah kardu ya mbak pekarangan rumah kardu ya mbak cuman disana udah hutan bambu ini mbak untung juga ada persamaan juga memang memang wajar jadi kayak gini aja kita bawa pulang kita bawa pulang nanti beberapa hari kamu juga bisa cari lokasi dimana tempat-tempat yang biar kira-kira layak kalau mbak goyang sudah ada beberapa cuman kan sudah pernah mbak goyang lepas-lepas disitu takutnya nanti disitu terjadi pertempuran jadi soalnya juga untuk ular jenis ini nih teritorial ya dia juga makan makanan utamanya tuh ular lainnya jadi kalau misalnya dalam satu wilayah ada beberapa ekor itu takutnya nanti terjadi konflik biar pun satu jenis biar pun satu jenis biar pun satu jenis biar pun satu jenis itu nanti bisa dimakan nanti juga kita cari tempat yang bener-bener aman yang jauh dari pembukaan warga biar gak terjadi konflik lagi kayak gini kan itu banyak soalnya di daerah sini konflik antar King Cobra sama penduduk sama warga jadi ini temen-temen bisa kita perhatikan dari apa silahkan yang temen-temen bisa diperhatikan nanti ini tak rilis lagi oh ini mbak kayaknya ini buat-buat jadi ciri khusus ya buat temen-temen kalau besok kita rilis ini ini ciri khusus ular ini ini ada kayak cacing di dalam kulit nah ini diinget-inget aja temen-temen ya besok kita rilis kita kasih tanda ini juga kita bisa diambil gak ini pan bisa sih cuman gak apa-apalah besok aja kalau mau kita rilis bukan-bukan cacing nih pan keras bukan kayak tulang oh iya kayaknya tulang tulang bukan bukan cacing kan kalau cacing kan lembut jadi ini untuk tanda tanda besok kita rilis dan besok andai kata mbak gue bikin konten kacil lagi ini kita perlihatkan nanti mbak gue perlihatkan ini yang kemarin atau bukan waktu perlilisan besok kita lihat ini oke oke kita aman kan cokok di lemut 2 tempat untuk rilis yang cocok untuk larinya tembus 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 tem ini juga tembus ya kalau ngigit dengan kantong tembus kalau tembusnya kejari ini sangat bahaya nih kalau kita nggak tahu kalau pegang kantongnya jadi untuk ya bener ya Pak ya ini manis untuk bisa keluar tuh gila Oh nanya banget kan luar jangunnya betul-betulnya dosisnya juga banyak asli ini bisa keluar bayangin kalau bisa itu masuk ke tubuh di tangan mati-mati tapi kamu kena enggak enggak ya belum belum dapet detailnya ini misalnya juga banyak banget kata naman oke bisa berarti asli ini taring King kobra juga lumayan dapet momen yang langka ya bisa lihat langsung tuh bisa keluar dari taring Wah bisa dibayangkan kalau ini masuk ke tubuh kita ya Waduh ini nyuntik lagi tuh jadi memang untuk pengalaman betul lah kalau kita masukkan kasih memang harus harus hati-hati ini bisa fatal kuning ya ini masih 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 terjukan nih kayaknya dia mau ini kita dapat momen yang sangat langka tuh kacenya tuh gigit kantong bisanya keluar dan itu sangat banyak bisanya itu sangat banyak itu kalau nempel di kulit bisa itu enggak nah ini ini bisa kacenya ini bukan kalau kalau tangan kita luka gesekan kayak gini jadi mantap-mantap jadinya pekat banget jadi ini kalau misalnya tangan kita ada luka topik atau apa kita tempelin di sini itu lengkap sudah lengkap sama aja jadi utang kita di dunia ini gunas akan terbayar demikian jadi untuk teman-teman Mbak Gwen dan juga teman-teman mas depan tetap hati-hati kalau kita bermain dengan ular-ular yang berbisa tinggi seperti ini jangan pernah meniru adegan seperti ini karena ini kita lakukan hanya untuk menyelamatkan bener jadi kita juga menjebatani antar konflik manusia dan ini juga kalau masalah pengalaman juga Mbak Gwen pengalaman tuh jangan dilakukan lah aman sama-sama kita belajar paniknya aman seperti itu jadi semuanya dulu nanti kita bisa ngikuti lagi kita rilis bareng-bareng kamu cari tempat yang bagus kalau Mbak Gwen kalau kamu nggak dapet nanti goeng tapi lebih baik nanti kita sebar di wilayah kamu juga harus ada Oh ya siap-siap supaya hadutannya kita terima oke ikuti terus perilisan ini yang akan datang petri channel wantoko yang 212 manusia goblok seribu akal salam blokul nih sukses ya misi kita buat apa rescue rescue kcd dekat pembangunan warga nih bisa temen-temen tunggu di episode berikutnya waktu kita rilis Mbak Oke 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 terima kasih salam ledik